Ibu Siti Pekinurul Fauzi Salam dok, kalau diabetes kita sudah terasa kebas di telapak kaki Saat IF misalnya mengurangi karbo, mendominankan lemak protein Apakah memungkinkan ada efek negatif seperti malnutrisi? Sementara tujuan IF salah satunya adalah ketosis Bukankah dengan mengurangi karbo memudahkan ketosis? Tambahan, soalnya kalau saya tidak mengurangi karbo, membas kaki berasa lagi Jadi waktu itu juga pernah dibahas tentang kemungkinan malnutrisi Jadi malnutrisi itu sangat jarang terjadi pada orang yang normal Apapun makanannya, kecuali kalau dia itu ekstrim Yang malnutrisi itu kekurangan zat gizi itu seperti yang kelaparan di negara-negara Afrika Misalnya di Yaman atau di mana yang tidak dapat makanan berhari-hari Itu bisa terjadi malnutrisi Tapi kalau orang normal itu sangat jarang terjadi malnutrisi Jadi yang penting seimbang saja Kalau misalnya makan ada sayurannya, buah-buahannya Malnutrisi itu juga ada mikronutrien, ada makronutrien Makronutrien itu sangat jarang terjadi malnutrisi Kalau mikronutrien bisa, kalau misalnya lebih sering, lebih gampang Mikronutrien kayak vitamin tertentu kekurangan Apa namanya, mineral tertentu kekurangan Karena itu kadang-kadang kita makannya kurang seimbang Tapi kalau makannya seimbang, sayuran ada, buah-buahan ada Protein, karbohidrat lemak itu bervariasi Dan semua makanan halal itu kita tidak ada pantangannya Kita makan secukupnya tidak berlebihan Itu semua faktor nitrisi itu harusnya cukup Kalau cuma menambah karbohidrat, mengurangi lemak Atau menambah lemak, mengurangi karbohidrat Itu sih silakan saja Apalagi kalau dari pengalaman, oh saya kalau makannya karbohidratnya banyak Terus kakinya berasa kebas lagi, ya sudah dikurangin saja karbohidratnya Kan tidak masalah Yang penting mudah saja, jadi kita tidak mempersulit untuk menjalankan program puasa Terutama untuk jangka panjang Karena ada juga misalnya, ah saya itu pengen makannya nasi merah saja Karena nasi merah lebih banyak seratnya Boleh saja kalau memang bisa dilakukan dalam jangka panjang Tapi kalau jadi mempersulit, jadi males Jadi gara-gara makannya harus makan beras merah Jadi males dijalankan program puasa, ya dibiasa saja Terus kalau soal ketosis, tujuan IF adalah salah satunya ketosis Tapi tujuan IF yang 9 level itu Itu salah satunya membuat program IF-nya Jadi bisa dijalankan jangka panjang Kalau kita mengurangi karbohidrat dan mengingkatkan lemak Pertama itu lebih mahal Makanan-makanan lemak yang dianggap lemak bagus Misalnya orang yang diet keto itu Itu tuh lebih mahal Dan juga orang itu mengurangi karbohidrat itu tidak semua orang bisa Kalau memang kita bisa ya kita jalankan, tidak masalah Jadi kalau misalnya yang kita disini kan dikursus Terus kan kita bicara untuk kebanyakan orang, untuk semua orang Jadi jangan membuat kita tuh Jadi panitia atau tim ruang dokter itu tidak membuat aturan yang menyulitkan Tapi kalau buat saya sih nggak sulit kok mengurangi karbohidrat Ya silahkan aja, nggak masalah Tapi aturan bahwa harus mengurangi karbohidrat Harus ini, nambah lemaknya harus dibanyakin Karbohidratnya dikurangin Jenis makanannya harus ini Itu tuh mempersulit orang-orang yang Mau menjalankan program puasa Tapi untuk pribadi sih silahkan aja Saya nggak mau Saya mau makan beras merah seumur hidup Kalau kita nggak kesulitan sih silahkan Tapi kalau si tim ruang dokter mewajibkan Kalau makan harus pakai beras merah Itu nanti semua orang tuh Nggak semua orang bakal bisa menjalankan Malah kebanyakan orang bakal susah menjalankan si program Puasa intermittent ini gitu Tapi kalau memang mengurangi karbohidrat Itu juga Memang akan meningkatkan ketosis Itu tuh ketosis itu nanti ada penelitiannya gini Kalau orang yang jalanin ketosis Ya apa diet ketofastosis Itu ketosisnya tuh meningkat 4 kali lipat dibanding normal Jadi lumayan tuh naik sampai 4 kali lipat Sementara ketosis tuh banyak sekali manfaatnya Buat otak terutama Untuk efisiensi energi Untuk stamina Macem-macem Ya Tapi nya ternyata Dari penelitian Orang yang menjalankan puasa secara rutin Tanpa menjalankan diet ketok Itu tuh ketosisnya meningkat 20 kali lipat dibanding normal Jadinya apa Orang yang berpuasa tanpa harus ngatur makanannya segini Dibanyakin atau dikurangin atau ininya Itu tuh ketosisnya tuh meningkat 5 kali lebih banyak Dibanding orang yang menjalankan diet ketok Jadi buat apa Kalau orang udah ketosisnya meningkat 5 kali lipat Dibandingkan diet ketok Yang harus mengatur lemak berapa persen Karbohidrat berapa persen Protein berapa persen Ya mendingan puasa aja Puasa tuh udah meningkatkan ketosis Sampai 20 kali lipat dibanding normal Sementara kalau ketok cuma meningkatkan 4 kali lipat dibanding normal Jadi si puasa itu tanpa mengatur macam-macam Tanpa mengurangi karbohidrat Tanpa mengurangi lemak Tanpa mengatur-atur protein segala macam Makan apa adanya aja Itu tuh meningkat ketosisnya sampai 20 kali lipat Ya 5 kali di atas diet ketok Jadi kalau cuma diet Terus kita puasa Terus kita mengurangi karbohidrat Dengan harapan ketoknya meningkat Sebenarnya nggak terlalu signifikan juga Karena sih dengan berpuasa aja Si ketoknya Si ketosisnya itu udah meningkat sampai 5 kali di atas orang yang menjalankan diet ketok Dok Ibu Siti itu Tambahannya beliau merasa Kalau beliau mengurangi karbohidrat Kebas kakinya berasa lagi gitu dok Iya jadi kalau Makanya jadi kalau memang Ibu Siti ngerasain Bahwa kalau dengan mengurangi karbohidrat Keluhan kebas-kebasnya membaik Itu silakan Tapi Maksudnya dari segi Dari panitia tuh Tidak bisa Mewajibkan Kalau orang puasa tuh Harus mengurangi karbohidrat Meningkatkan lemak Supaya ketosisnya meningkat Misalnya gitu Itu intinya tuh seperti itu Tapi kalau Dari pengalaman saya sih Kalau makan karbohidrat Banyak kebasnya makin tambah parah Ya makanya saya mengurangi karbohidrat Itu sih silakan aja Nggak ada masalah Karena tidak melanggar Filosofi dari 9 level Intermittent fasting Kan karbohidrat tuh halal Lemak Lemak juga makanannya banyak yang halal Protein banyak yang halal Tinggal dipilih aja Nggak ada aturan Misalnya dalam Islam itu Tidak boleh makan karbo Tidak boleh makan lemak Istilah karbohidrat Lemak protein aja Baru ada sekitar abad 18 Ya abad ke-19 malah Jadi antinya Silakan aja Kalau mau mengatur Mengatur untuk diri sendiri Tapi kalau untuk semua orang Mau nggak mau harus yang Paling mudah Dengan karena filosofinya Itu makin mudah Satu program Kesehatan Program sehat itu Makin tinggi Kepatuhannya Makin banyak manfaatnya Makin lestari Makin panjang Makin panjang Kalau untuk yang Baal-baal itu disebutnya Neuropati Ini tambahan dalam hubungannya Dengan 9 level Intermittent fasting Kalau misalnya Banyak ngerasa Baal-baal Itu tuh ada Sel-sel saraf Yang udah kena komplikasi Karena gulanya Terlalu tinggi Dalam waktu nama Disebutnya Neuropati Diabetikum Ya Cara yang bisa dilakukan Untuk mengurangi Baal-baalnya Dalam hubungan dengan puasa Itu menjalankan Puasa level 9 Level 9 itu tuh Merangsang Stem cell Aktifitas stem cell Jadi lebih tinggi Nah salah satu Stem cell itu kan Ada stem cell Di jaringan saraf Nah diharapkan Kalau kita gak makan 2 hari 3 hari Sama sekali Gak ada makanan masuk Si stem cellnya kan Meningkat secara signifikan Growth hormone meningkat Autofagi meningkat Nah si autofaginya Diharapkan Bisa menghancurkan Bisa Memperbaiki Sel-sel saraf Yang rusak tadi Yang udah kena Komplikasi diabetes Kan nanti sel saraf tuh Ada yang udah kena Rusak Ada yang belum Nah kalau misalnya Menjalankan Apa namanya Sel-sel yang rusaknya Itu kalau kita puasanya lama Sampai 2 hari 3 hari 72 jam Itu kan nanti Si autofaginya meningkat Berarti Perbaikan sel-sel Termasuk sel-sel saraf Yang rusak Akibat gula yang tinggi Itu juga meningkat Kemudian Growth hormone juga meningkat Kemudian Si stem cell juga meningkat Aktivitas stem cellnya Jadi nanti diharapkan Sel-sel saraf yang rusak Tadi dihancurkan Kemudian stem cellnya Membentuk sel saraf yang baru Yang masih sehat Yang belum kena komplikasi diabetes Yang long standing diabetes Jadi kalau orang yang diabetes itu Kena komplikasi neuropathy itu Sel-selnya kan rusak Sementara dia gak pernah puasa Program Tadinya misalnya gak jalanin program puasa Gimana sih selnya mau ngebenerin Dia kerjaannya Makanan masuk terus Gak ada waktu buat istirahat Jadi semua makanan masuk Sinyal-sinyal tuh Jadi kalau orang berpuasa Itu semuanya tuh beristirahat Sel-sel beristirahat semuanya Sel-sel saraf Sel jantung Sel otak Sel segala macam itu Istirahatnya banyak Terutama sel yang berhubungan dengan Program proses pencernaan makanan Nah cobain aja Efek puasa level 9 ini Seminggu Apa Sebulan tuh 1 sampai 2 kali Itu tuh Jadi gak usah rutin terus-terusan Gak usah terus-terusan Tapi misalnya Dalam bulan Januari 2 kali level 9 Bulan Februari 2 kali level 9 Bulan Maret juga gitu Nanti yang level 7 nya juga kan Dia merangsang stem cell autophagy dan growth hormone Walaupun gak terlalu lama Jadi misalnya cuman Mulai jam ke-18 baru meningkat Tapi itu bisa dijalankan seminggu sekali Atau seminggu 2 kali lebih bagus lagi dengan dry fasting Karena dry fasting itu banyak sekali manfaatnya Terutama dalam hal penghancuran Toksin-toksin membuang sel-sel Apa Zat-zat yang merusak Dikatakan Dengan dry fasting yang gak minum Jadi kombinasi level 7 nya sama level 5 Jadi puasa sunnah Plus diperpanjang Dengan dry Apa namanya Dengan puasa level 7 yang 24 20 sampai 24 jam Itu Moga-moga bisa membantu Memang penelitiannya secara khusus belum ada Tapi secara teori Efek level 9 terhadap autophagy Stem cell dan growth hormone itu Banyak sekali Kemungkinan manfaatnya pada orang yang gagal ginjal Orang yang livernya udah rusak Yang gagal ginjal Tapi belum waktunya untuk dicuci Misalnya itu Diharapkan ada stem cell yang aktif Memperbaiki sel-sel ginjal yang udah rusak Sel-sel liver yang udah rusak Misalnya cirrhosis Termasuk yang neuropati juga Neuropati diabetikum maksudnya Terima kasih telah menonton!